This is my legacy, legacy This is my legacy Hai, shalom Selamat datang ke Legacy.tv Dalam video pendek pengajian kita Melalui Ijil Markus Persoalan yang saya tanyakan dalam video ini adalah ini Bagaimana kita boleh tahu tentang ciri-ciri Kristus palsu dan juga Nabi palsu? Untuk menjawab soalan itu Kita akan melihat di dalam Markus Bab yang ke-13 Tapi sebelum itu, mari saya kongsikan sedikit Tentang pendahuluan tentang Markus Bab yang ke-13 Saya juga ada berkongsi sedikit dalam video yang lepas Kalau kamu belum lagi menonton Saya sarankan kamu tonton Ada yang mengatakan bahwa Markus bab yang ke-13 Ialah bab yang sangat sukar untuk ditafsirkan Saya setuju Tetapi tidak semestinya begitu Maksudnya kita tidak terus Give up dengan kenyataan itu Kita harus menyadari bahwa Kita boleh memahami Markus Bab yang ke-13 Lebih-lebih lagi tentang Mesej-mesej ataupun isi-isi utama yang penting Yang Yesus ingin sampaikan kepada kita Kalau kita tahu tentang latar belakang Tentang firman ini Tentang Injil Markus Dan kalau kita tahu tentang gambaran besar Tentang Injil Markus dan juga Alkitab secara keseluruhan Dan kalau kita tahu tentang karakter Yesus Saya yakin kita boleh mengetahui tentang isi-isi penting Ataupun maklumat-maklumat utama yang Yesus ingin sampaikan Dalam Markus bab yang ke-13 ini Jadi don't give up dan jangan menyerah Terus menggaji dalam Markus bab yang ke-13 Kita ada juga diberi akal fikiran untuk kita berfikir Dan juga kita diberikan banyak resources yang kita boleh rujuk Untuk membantu kita untuk memahami Markus bab yang ke-13 ini Dan lebih penting lagi Yesus telah memberikan kita roh kudus Iaitu roh yang akan mengajar kita Dan menunjukkan kita kepada segala kebenaran Sekiranya aku ini yang mungkin kita tidak boleh memahami Markus bab yang ke-13 secara menyeluruh Ataupun kesemuanya Tetapi kita boleh mengetahui tentang isi-isi utama Ataupun isi-isi penting Yang Yesus ingin sampaikan Di dalam Markus bab yang ke-13 Jadi terus-menerus membaca Dan juga mengkaji tentang bab yang ke-13 ini Walaupun sedikit sukar Dan secara amnya Saya bagikannya kepada dua Daripada ayat kedua hingga ayat ke-23 Ianya lebih bernubuat tentang kejatuhan Yerusalem Dan juga baik suci Dan kalau kita lihat daripada ayat ke-24 hingga ayat ke-27 Ianya lebih bernubuat tentang akhir zaman Dan juga kedatangan Yesus kami kedua Tetapi kita kena ingat Kedua-dua ini berkaitan antara satu dengan yang lain Kerana apa yang terjadi secara lokal Bermaksud apa yang terjadi kepada Yerusalem Dan juga baik suci pada ketika itu Maksudnya sudah lepas Yerusalem dan juga baik suci Sudah dihubungkan yang lepas Begitu juga apa yang terjadi secara lokal Akan lebih kurang sama Dengan apa yang terjadi secara global Yaitu akhir zaman Dan juga kedatangan Yesus kali kedua Jadi apabila kita meneriti Markus bab yang ke-13 Kita melihat berdasarkan dua pembahagian ini Tapi pada masa yang sama juga Kedua-dua ini berkaitan antara satu dengan yang lain Apa yang sudah terjadi kepada Yerusalem Dan juga baik suci pada masa sekarang Yang sudah terjadi lepas Tapi bagi para murid Yesus Mendingan ini belum lagi terjadi Begitu juga apa yang terjadi pada akhir zaman Dan juga kedatangan Yesus kali kedua Jadi apa yang terjadi secara lokal Akan mempengaruhi ataupun lebih kurang Apa yang terjadi secara global Dan itu pembahagian yang sangat-sangat ringkas Dan kalau kamu ingin tahu dengan lebih jelas lagi Saya juga ada membuat bekas Untuk kamu mengkaji Di mana saya mengkaji dengan lebih riti lagi Ia adalah Matthew sebab yang ke-24 Hingga Matthew sebab yang ke-25 Dan kenyataan Yesus ini Bermula apabila para murid Yesus Bertanya tentang tanda-tanda Ataupun bilakah semua ini terjadi Merujuk kepada baik suci Tetapi Yesus menjelaskan semuanya sekali Tentang Yerusalem Tentang baik suci Tentang akhir zaman Dan juga ketatangannya kali kedua Dan salah satu jawapan Ataupun tanda-tanda yang Yesus berikan Yang pertama ialah Yesus menyatakan tentang Tanda yang pertama Ialah Kristus-Kristus palsu Dan juga Nabi-Nabi palsu Akan muncul Untuk disini kita akan menjawab persoalan ini Apakah ciri-ciri Kristus palsu Dan juga Nabi palsu Untuk itu mari kita lihat Dalam Markus bab yang ke-13 Dari ayat ke-5 hingga ayat ke-6 Dan kita pergi skip Terus pergi kepada ayat ke-21 Hingga ayat ke-23 Karena saya perhatikannya Berkaitan antara satu dengan yang lain Sebagaimana saya punya introduction Tentang Markus bab yang ke-13 Saya bacakan dahulu melalui Evibi Alkitab versi Bodeo Yesus mula berkata kepada mereka Awas Jangan terpedaya oleh sesiapa pun Ramai akan datang dengan namaku Dan berkata Akulah dia Mereka akan membuat ramai orang terpedaya Pada waktu itu Jika orang berkata kepadamu Lihat Kristus ada disini Atau Lihat Dia ada disana Janganlah percaya Kerana beberapa Kristus palsu Dan Nabi palsu Akan muncul Dan menunjukkan pelbagai tanda Serta keajaiban Untuk memperdaya orang Kalau boleh Termasuk umat pilihan Berhati-hatilah Lihat Aku telah memberitahumu Semua ini Sebelum terjadi Ini firman Tuhan Firman ini dimulakan dengan amaran Ataupun peringatan yang sangat keras Yesus katakan Awas Awas Yesus katakan Jangan terpedaya oleh sesiapa pun Dalam kejaman baru Indonesia berkata Berwaspadalah Ataupun dalam King James Version berkata Take heed Ataupun dalam Saya juga merujuk dalam bahasa Yunani Take heed Ataupun behold Or beware Or perceive Or look Or see Or be alert Dengan apa yang terjadi Awas Yesus katakan Awas Jangan terpedaya Ayat yang kelima Dan juga ayat yang ke-21 Dikatakan Berhati-hatilah Lihat Lihat Dia kata Berhati-hatilah Lihat Dan ini pernyataan yang sangat penting bagi kita Kristus 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 Paksu Kristus Kristus Paksu Nabi-Nabi Paksu akan muncul Kita mesti Awas Kita mesti Berwaspada Jangan terpesong Jangan diperbodohkan Dan jangan kita hilang pertimbangan Kita harus melihat Be alert Tentang siapa mereka ini Dan melalui petikan yang saya bacakan tadi Saya mendapati ada tiga ciri-ciri utama Tentang Kristus Kristus Paksu Dan juga Nabi-Nabi Paksu Yang pertama Mereka suka untuk mengakui diri mereka sendiri Sebagai Kristus dan juga Nabi Ataupun Nabi Kristus dan Nabi Ataupun Kristus atau Nabi Tentang Kristus Kristus bermaksud mesayah Ataupun yang diurapi Ataupun menurut pemahaman para masa sekarang Dipanggil sebagai penjelamat Dan ramai orang yang mengaku diri mereka sebagai Kristus Sebelum Yesus lagi Sudah ada orang mengaku diri mereka Kristus Selepas Yesus bangkit daripada kematian Dan dinaikkan ke syurga Itu lagi banyak yang mengaku diri mereka Kristus Malah dalam zaman gereja Gereja pertama Dan gereja sampai pada masa sekarang Ramai orang mengaku diri mereka Kristus Sebab itu dikatakan bahawa Ramai yang akan datang dengan nama aku Kata Yesus Dan mereka berkata Akulah dia Dan ada juga yang berkata Oh lihat Kristus di sini Ah Kristus ada di sana Dan ramai orang yang mengaku diri mereka Kristus Dan sangat ketara Kita perhatikan Hanya ada satu Ataupun seorang Kristus Ataupun mesayah yang benar Iaitu Yesus Kristus Yang dinyatakan di dalam Alkitab Dan kalau saya perhatikan Ada dua rujukan yang saya boleh kongsikan dengan kamu Mungkin saya kongsikan di komen Kalau kamu pergi cek dekat wikipedia Dan tajuk dia yang ini Least of people claim to be Jesus Di sana kamu akan melihat senarai Either they claim to be Jesus Or claim to be Messiah Kamu akan melihat banyak senarai nama-nama Yang mengaku diri mereka Kristus Dan ini ada beberapa contoh yang saya ingin kongsikan kepada kita Contohnya Macam Sun Myung Moon Daripada Unification Church It's not a real church Mereka panggil diri mereka church But it's not really biblical church Sun Myung Moon Daripada Korea Jim Jones Dan juga Charles Manson Daripada Amerika Dan juga Apollo Kweboloi Daripada Filipina Juga mengaku diri dia Seperti the son of God Dan seorang lagi Dan seorang lagi bernama Alan John Miller Daripada Australia Dan juga Sergei Torok Daripada Rusia Kalau kamu pergi ke YouTube Kamu akan melihat dokumentari Kalau kamu suka menonton dokumentari lah They call it cult leader Or cult Jesus Dan Alan John Miller Daripada Australia ini Sangat-sangat popular juga Sergei Torok Saya perhatikan Dia ditangkap oleh polis Di Rusia Kerana dia Dan juga kunjung-kujungnya Memiliki senjata api Dan itu hanya segelintir Nama-nama mereka Yang mungkin kamu kenal Mungkin kamu tidak kenal Yang mengaku diri mereka Kristus Sebagaimana yang Yesus Sudah membuatkan Mereka berkata Oh lihat Kristus di sini Lihat Kristus di sana Ada satu lagi buku Yang sangat menarik Yang saya baca Daripada Dr. Wayne House Yang bertajuk The Jesus Who Never Live Exposing False Christ And Finding The Real Jesus Di sana juga Dia explore Tentang bagaimana Ada religion Agama-agama lain Seperti Islam Hinduism Budiism Dan juga Gnostik Dan sebagainya Di mana ada juga Yang mengaku diri mereka Pesayah Ataupun penyelamat Ataupun Kristus Dan semuanya Palsu Semuanya palsu Tetapi yang benar Ialah Yesus Kristus Menurut Alkitab Hanya ada satu saja Kamu bayangkan Kalau semua Kristus-Kristus Palsu ini bertemu Saya bayangkan Bagaimana Pembincangan mereka Siapakah mereka Yang mengaku diri mereka Yang Kristus Yang sebenarnya Ianya sangat melucukan Dan pada masa sama Juga sangat menyedihkan Karena ramai orang Juga menjadi Pengikut-pengikut mereka Dan terpercaya Dan juga terpedaya Oleh mereka Semua Nah Tentang Nabi palsu Lebih kurang begitu Tetapi Nabi palsu Lebih ramai lagi Daripada Kristus palsu Kalau kita lihat Nabi Bermaksud Juru cakap Ataupun Mulut Bagi Tuhan Allah The mouthpiece Of God Dan Saya tidak akan menyentuh Tentang isu Nabi Tentang pelayanan Nabi Di dalam gereja Iaitu dalam Satu Korintius Bab yang ke-12 Dan juga Ephesus Bab yang ke-4 Itu berbeza Yang saya perhatikan Tetapi Kita menyatakan Tentang Nabi Yang sebenar Dalam Alkitab Dan apabila Kita berkata Tentang Nabi Yang sebenar Ialah seperti Lebih-lebih lagi Seperti dalam Perjanjian lama Dan juga ada Dalam perjanjian baru Dan apabila Kita berkata Nabi Mereka haruslah Menyampaikan Wahyu Secara langsung Daripada Tuhan Dan juga Mereka harus Bernubuat benar Dan apa yang Mereka berbuatkan Itu benar-benar Terjadi Dan juga Mujizat-mujizat Yang mereka lakukan Berserta dengan Membuat Ataupun Perkabaran Yang mereka Kongsikan Itu semuanya Datang Daripada Tuhan Tetapi Berbeza dengan Nabi-Nabi palsu Pada masa dulu Pada masa zaman Yesus Dan Nabi-Nabi palsu Kalau kamu baca Surat-surat Paulus Pada masa sekarang Berlambar lagi Lebih ramai lagi Nabi-Nabi palsu Dan ciri-ciri mereka Ialah bertentangan Dengan ini Mereka langsung Tidak seperti Dalam perjanjian lama Mereka menceritakan Tentang prosperity Tuhan ingin Membeganti kamu Dan sebagainya Tapi kalau kamu Lihat dalam Perjanjian lama Contohnya Nabi selalunya Selalunya Mereka akan Menceritakan Tentang dosa Seseorang Ataupun Sesuatu kelompok Dari-dari Orang israfil Menyatakan Tentang pelanggaran Mereka Dan selepas itu Barulah pengharapan Dan janji-janji Tuhan Dan ini Sangat berbeza-beza Dengan Sangat-sangat berbeza Dengan Nabi-Nabi palsu Pada masa sekarang Mereka sangat-sangat Positif Mereka sangat-sangat Something wrong Dengan apa yang Mereka kongsikan Dan Nabi-Nabi palsu juga Mereka suka Mengatakan bahawa Tuhan berkata Dengan saya Dan mereka kata Dia mendapat wahyu Daripada Tuhan Dan itu palsu Sama daripada Kailan Mereka sendiri Dibicenasi mereka sendiri Ataupun dipengakui Oleh Rof-Rof Jah Begitu juga Mereka suka Bermubuat Tapi nubuat-nubuat Mereka Ialah Sebenarnya nubuat-nubuat Yang sangat umum Yang sangat ketara Contohnya Esok hujan Ataupun Minggu hadapan Hujan Minggu hadapan Ada tujuh hari Mesti Sekurang-kurangnya Dalam minggu hadapan At least ada Satu kali hujan Kalau kamu lihat Taten Yang sebelum ini Kamu lihat Statistik Dan sebagainya Kamu boleh buat begitu Tetapi Nubuat mereka Sangat-sangat umum Sangat-sangat fake Dan juga Ianya Ternyata Tidak benar Dan juga Mereka boleh Melakukan mucizat-mucizat Tetapi Ianya tidak datang Daripada Tuhan Yang datang Daripada Rof jahat Ataupun Datang daripada Iblis Ataupun Semuanya disebabkan Imaginasi Ataupun Psikologi Dan sebagainya Dan itu yang saya perhatikan Tentang Nabi-Nabi Pasu Banyak Perkeliaran Pada masa sekarang Jadi bagaimana kita boleh Mengawal Ataupun bagaimana kita boleh Mengetahui Mereka yang mengaku Diri mereka Kristus Dan juga Nabi-Nabi Kita harus Melihat mereka Berdasarkan Piawai yang Tuhan Berikan kepada kita Iaitu Firman Allah Sebab itu Yesus telah Nyatakan kepada kita Kalau kita pergi Tama ayat yang ke-23 Aku telah Memberitahumu Semua ini Sebelum terjadi Kata Yesus Jadi firman Ialah Piawai Untuk kita menilai Semana mereka Kristus yang benar Ataupun Nabi yang benar Perhatikan Firman Tuhan Alkitab kita Guna firman Tuhan Untuk menilai Apa yang mereka Membuatkan Menilai apa yang Mereka melakukan Perbuatan mereka Dan sebagainya Jadi yang kedua Nanti saya ulang balik Tentang Alkitab Betapa pentingnya Alkitab Ciri yang kedua Ialah Mereka suka Menggunakan Nama Tuhan Allah Dengan Sembarangan Kalau kita pergi Pada ayat yang ke-6 Dikatakan Rama yang akan datang Dengan nama ku Kata Yesus Maksudnya mereka Menggunakan nama Yesus Dan juga ada yang berkata Akulah dia I am Aku yanglah Kristus Akulah dia Ego emi Dan ayat Ego emi Ayat yang Tuhan nyatakan Tentang diri dia Kalau kamu baca Dalam keluaran Bab yang ketiga Ayat ke-14 Ego emi Ataupun I am That I am Dan mereka mengaku Apa? Mereka mengaku Bahawa nama mereka Nama mereka Kristus Dan mereka Menggunakan Bukan hanya Nama Yesus Tapi mereka juga Menggunakan Nama Tuhan Yahweh Ataupun Ego emi Ataupun Adonai Dan sebagainya Apa yang mereka Lakukan Mereka Menggunakan Nama Tuhan Sebarangan Ini sudah Diberi Amaran Dan dalam Amarannya Sangat-sangat jelas Bagi kita Kalau kita baca Dalam The Ten Commandments Iaitu Hukum yang pertama Sangat-sangat jelas Dinyatakan Tentang Dalam keluaran Bab yang ke-20 Ayat yang ke-7 Jangan gunakan Nama Tuhan Alamu Dengan Sebarangan Kerana Tuhan Akan memandang Bersalah Orang yang Menggunakan Namanya Dengan Sembarangan Kata Tuhan Jadi Nabi-Nabi Paksu Dan juga Kristus Kristus Paksu Mereka suka Menggunakan Nama Yesus Sembarangan Mereka suka Menggunakan Nama Tuhan Sembarangan Dan ini Yang mereka Lakukan Dan apabila mereka Menggunakan Nama Tuhan Itu untuk Kepentingan Diri mereka sendiri Untuk Keinginan Daging mereka Ataupun Keinginan Daging bagi Orang yang Ada telinga Yang sangat-sangat Gatau Mendengar Tentang Perkara-perkara Yang mereka Suka Dengarkan Itu telah Dibuat oleh Paulus Dalam Dua Timotius Dan juga Mereka menggunakan Nama Tuhan Tetapi Tuhan yang Mereka Introduce Ialah Tuhan Yang sangat-sangat Berbeza Di dalam Alkitab Jadi Kita jangan Jangan hanya Mendengar Kata-kata Mereka Hanya Kerana Mereka Katakan Bahawa Tuhan Telah Berkata Kepada Saya Tuhan Memberi Wahyu Kepada Saya Yesus Telah Menunjukkan Diri Dia Kepada Saya Itu Yang terjadi Kepada Kau Kau Pada Masa Sekarang Dan Mereka Jangan Peduli Sangat Kata-kata Mereka Perhatikan Juta Kelakuan Mereka Perhatikan Juga Jara Hidup Mereka Kemudian Mengenal Mereka Melalui Buah Yang Mereka Hasilkan Bukan Juga Hanya Kata-kata Mereka Dan Kalau Kamu Lihat Perhatikan Betul-betul Tentang Kelakuan Dan Cara Hidup Mereka Kebanyakan Nabi-Nabi Pasu Dan Kristus Pasu Ianya Sangat-sangat Bertentangan Dengan Firman Tuhan Tapi Bagaimana Kita Menilai Yang Pertama Tadilah Melalui Firman Tuhan Benar Ataupun Tidak Minta Ruh Kudus Untuk Memperhatikan Dan Mengiring Kita Untuk Melihat Benar Ataupun Tidak Sebagai Yang Dinyatakan Dalam Satu Yavanna Sebab Yang Keempat Ayat Pertama Berkata Begini Saudara-saudara Yang Kukasihi Jangan Percaya Setiap Ruh Sebaliknya Ujilah Setiap Ruh Itu Samadah Datang Daripada Allah Kerana Terdapat Ramai Penibu Telah Ujilah Setiap Ruh Bagaimana Kita Boleh Menguji Setiap Ruh Dengan Berdoa Dan Melalui Pimpinan Ruh Kudus Yang Tinggal Di Dalam Kita Terus Memimpin Kehidupan Orang Kristian Umat Pilihan Allah Yang Sebenar Dan Kalau Baca Ayat Kedua Dalam Yohannes Lagi Dikatakan Pertama Kamu Kena Uji Mereka Sampai Mereka Mengatakan Yesus Benar-benar Datang Sebagai Manusia Dan Juga Yang Kedua Kalau Kemudian Ayat Yang Kenal Tetapi Kita Milik Allah Sesiapa Yang Mengenal Allah Mendengar Kata-kata Kita Dan Sesiapa Yang Bukan Milik Allah Tidaklah Maksud Mendengar Kata-kata Kita Demikianlah Caranya Kita Mengenal Pasti Ruh Yang Membawa Kebenaran Dan Ruh Yang Menyesatkan Semudah Mereka Mengatakan Bahwa Yesus Datang Mengenali Allah Ataupun Tidak Ataupun Mereka Hanya Sebut Nama Tuhan Yahweh Dan Sebagainya Yesus Tetapi Tuhan Yahweh Ataupun Yesus Mereka Katakan Itu Sebenarnya Mereka Sendiri Tidak Mengenal Kita Dan Itu Ialah Antara Ujian Yang Kita Harus Perhatikan Uji Setiap Ruh Uji Setiap Nubuat Uji Setiap Enkontor Yang Mereka Katakan Tuhan Bertemu Dengan Dengan Roh Kudus Dan Juga Dengan Doa Ciri Yang Ketiga Ialah Ini Mereka Tidak Dinafikan Lebih Ini Lebih Sukar Untuk Kita Perhatikan Tapi Ciri Yang Ketiga Ini Mereka Melakukan Pelbagai Tanda Dan Juga Mujizat Mujizat Ataupun Kalau Kita Kembali Dalam Ayat Marcus 13 Dikatakan Begini Kerana Beberapa Kristus Palsu Dan Nabi Palsu Akan Muncul Dan Menunjukkan Pelbagai Tanda Serta Keajaiban Untuk Memperdayakan Orang Kalau Boleh Termasuk Umat Pilihan Dan Kita Perhatikan Di Tanda Dan Juga Mujizat Ataupun Keajaiban Tapi Yang Berbezanya Bagi Mereka Yang Palsu Ini Mereka Akan Melakukan Selain Untuk Menarik Perhatian Orang Ramai Kepada Diri Mereka Sini It Menunjukkan Kepada Diri Mereka Sini Walaupun Kadang-kadang Mereka Sebut Tuhan Kunci Tuhan Haleluya Dan Sebagainya Tapi Mereka Menarik Orang Untuk Datang Kepada Mereka Dan Ini Juga Ciri-ciri Mereka Boleh Melakukan Mujizat Mereka Boleh Melakukan Tanda-tanda Tetapi Kamu Bukan Perhatikan Semuanya Akan Menuju Kepada Diri Mereka Sini Dan Tidak Semestinya Kepada Tuhan Itu Yesus Berkali-kali Berkata Jangan Terpedaya Awas Jangan Terpedaya Ramai Orang Kedatang Dengan Berkata Mereka Membuat Ramai Orang Terpedaya Kata Yesus Ayat Yang Kedua Puluh Tua Dikatakan Mereka Muncul Dan Kalau Boleh Kejaipan Untuk Memperdayakan Orang Tiga Kali Yesus Katakan Mereka Ingin Memperdayakan Orang Dan Ini Realiti Yang Menyedihkan Kalau Kita Lihat Dalam Ayat Yang Dikatakan Mereka Yaitu Kristus Paksu Dan Juga Kita Boleh Masukkan Nabi Paksu Mereka Akan Membuat Ramai Orang Terpedaya Kemudian Ayat Akan Mereka Akan Pasti Berjaya Membuat Berapa Orang Bukan Sedikit Bukan Beberapa Orang Tetapi Ramai Orang Yang Akan Terpedaya Dan Pedayaan Mereka Mujizat Yang Mereka Lakukan Tanda Yang Mereka Lakukan Itu Ianya Sangat Memperdayakan Orang Sehinggakan Orang Sangat Sangat Yakin Sehinggakan Yesus Katakan Kalau Boleh Kalau Boleh Termasuk Umat Pilihan Allah Pun Terpedaya Tapi Tidak Terpedaya Tapi Kalau Boleh Pun Maksudnya Sehinggakan Umat Pilihan Allah Pun Hingga Hampir Boleh Terpedaya Tapi Tidak Boleh Terpedaya Kalau Boleh Pun Mereka Kalau Mereka Boleh Melakukannya Pasti Umat Pilihan Allah Akan Terpedaya Tapi Umat Pilihan Allah Ternyata Untuk Mengatakan Siapakah Umat Pilihan Allah Umat Pilihan Allah Ialah Mereka Yang Tidak Akan Terpedaya Mereka Akan Endure All This Dan Mereka Akan Mengenal Pasti Semana Ini Kristus Benar Ataupun Dan Nabi Benar Ataupun Tidak Tapi Ianya Sangat Meyakinkan Sehingga Ramai Orang Sehingga Kalau Boleh Termasuk Umat Pilihan Allah Akan Terpedaya Tapi Tidak Akan Terpedaya Dan Kenyataan Dekat Sini Ramai Bukan Sedikit Tapi Bukan Beberapa Orang Ramai Yang Akan Terpedaya Kalau Kita Pergi Lagi Kepada Pengikut Song Yang Moon Jim Jones Charles Manson Apolo Kud Bolo Kalau Tengok Komentari Alan John Miller Dan Sergey Toro Banyak Orang Terpedaya Dan Yesus Kali Kedua Ramai Lagi Yang Akan Terpedaya Tapi Umat Pilihan Allah Tidak Akan Terpedaya Tapi Saya Saya Meyakinkan Sehingga Kalau Boleh Umat Pilihan Allah Akan Terpedaya Dan Disini Saya Katakan Tidak Semestina Mujizat Dan Tanda Tanda Ini Datang Daripada Tuhan Tapi Ianya Juga Boleh Datang Daripada Ruh Jahat Iblis Ataupun Ruh Ruh Jahat Mujizat Tapi Apa Yang Mereka Lakukan Mereka Akan Membawa Orang Kepada Tuhan Bangsa Asi Dan Itu Amaran Yang Tuhan Telah Berikan Dalam Perjanjian Lama Begitu Juga Yang Saya Katakan Tadi Dalam Perjanjian Baru Kita Perhatikan Mungkin Mereka Tidak Membawa Orang Kepada Tuhan Bangsa Asi Mungkin Mereka Membawa Kepada Tuhan Yang Tidak Sebenarnya Yang Mengejar Tanda Tanda Dan Juga Mujizat Cari Tuhan Kalau Kita Betul Mencari Tuhan Dan Kalau Tuhan Berkenan Tanda Tanda Dan Juga Mujizat Mujizat Itu Akan Berlaku Dalam Kehidupan Kamu Terlebih First And Formos Cari Tuhan Yang Sebenarnya Bagaimana Kita Menilai Sama Mereka Melakukan Tanda Tanda Ini Mujizat Ini Datang Dari Tuhan Ataupun Tidak Selain Daripada Kita Perhatikan Firman Tuhan Selain Kita Perhatikan Dengan Berdoa Dan Minta Pimpinan Roh Kudus Untuk Memuji Setiap Roh Memuji Setiap Kenyataan Setiap Mujizat Dan Tanda Tanda Yang Mereka Lepukan Begini Kita Boleh Perhatikannya Dengan Melihat Sama Orang Akan Terus Mengasihi Tuhan Sama Orang Yang Pertama Sama Mereka Akan Takut Kepada Tuhan Atau Tidak Menghormati Tuhan Takut Mengasihi Tuhan Atau Adakah Semuanya Akan Membawa Kepada Diri Mereka Saja Atau Akan Membawa Orang Kepada Tuhan Yang Sedenah Dan Itu Cara Kita Menilainya Ada Tiga Jari Mereka Mengaku Diri Mereka Kristus Ataupun Nabi Beware Of That Nilai Mereka Dengan Firman Tuhan Yang Kedua Mereka Mereka Menggunakan Nama Tuhan Allah Dengan Sembarangan Nama Tuhan Yesus Kristus Dengan Sembarangan Kita Harus Berdoa Minta Roh Kudus Untuk Memuji Setiap Roh Ataupun Setiap Apa Yang Mereka Lakukan Dan Daripada Tuhan Dan Ianya Harus Dinilai Berdasarkan Sembarang Ianya Membuatkan Kita Lebih Takut Kepada Tuhan Ataupun Dan Juga Lebih Mengasihi Tuhan Ataupun Tidak Ataupun Semuanya Pergi Kepada Diri Mereka Sendiri It is Very Very Important So Kita Terus Mengasihi Tuhan Dan Juga Terus Menerus Takut Ataupun Hormat Kepada Tuhan Tentang Yesus Kristus Yang Sebenar Kita Tidak Perlu Tentang Yesus Kristus Yang Benar Kita Tidak Perlu Risau Kita Tidak Perlu Kecoh Kita Tidak Perlu Ikut Kalau Lihat Kristus Di sini Lihat Dia ada Di sana Seperti Katakan Yesus Jangan Percayakan Yesus Kenapa Kerana Dalam Marcus Bab Yang Ketiga Bahas Kalau Membaca Dari Ayat Ke 24 Hingga Ayat 27 Apabila Yesus Kristus Yang Sebenar Datang Semua Kita Akan Tahu Semua Kita Akan Sedar Semua Kita Akan Melihatnya Jadi Jangan Peduli Apabila Orang Kata Oh Yesus Ada Di Filipina Yesus Ada Di Australia Yesus Ada Di Rusia Yesus Ada Di Amerika Dan Sebagainya Jangan Peduli Dengan Mereka Ataupun Mereka Katakan Oh Yesus Ada Di Guru Yesus Ada Di Bilik Sebab Jangan Terburi Sebab Semua Kita Akan Apabila Tuhan Yesus Kristus Yang Sebenar Datang Semua Kita Akan Tahu Semua Kita Akan Sedar Dan Semua Kita Akan Melihatnya Berjaga Berhati Dan Ini Pesan Yesus Berhati Hatilah Lihat Aku Telah Memberitahumu Semua Ini Sebelum Terjadi Ini Tanda Yang Pertama Tengok Jumpa Lagi Dalam Video Yang Seterusnya Dan Tanda Yang Seterusnya Shalom